Saya memang sudah menyimpulkan sejak dari dalam bahwa Jemaah Islam memang harus dibubarkan Ya, harus dibubarkan Atas dasar apa? Atas dasar Terima kasih telah menonton Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada Saya sekarang sudah bersama Ustadz Abu Mahmudah Atau yang juga agar disapa Ustadz Siswanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, senang sekali Terima kasih sudah ada kesempatan Untuk ngobrol Ustadz Dan tentu Pertanyaan pembuka ini tidak jauh-jauh Dengan apa yang terjadi pada 30 Juni 2024 Di Sentul Jemaah Islamiyah atau Al-Jamaah Islamiyah Indonesia Bubar Atau membubarkan diri Ini pertanyaannya ini bubar sungguhan Atau Pegawana Ustadz silahkan Ya, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Ya tentunya itu adalah satu Bukan hanya sekedar ada kejujuran Tapi berangkat dari kejujuran Jadi pembubaran ini adalah pembubaran yang serius Nanti Waktunya akan membuktikan Insya Allah Oh gitu Ya, artinya ini kan tidak Serta-merta Dadaan Dan kemudian Orang berkumpul pada tanggal 30 Juni Kemudian memutuskan Pasti ada proses Sebelumnya yang mendahului Bisa diceritakan seperti apa Wah, cerita itu bisa panjang Panjang ya Ya, diringkas Ya, diringkas Ya, diringkas Yang pasti bahwa Modal dasarnya adalah Terbangunnya trust Komunikasi dan trust Kami mulai dengan berkomunikasi dengan Fiat negara Dalam hal ini Yang berkomunikasi dengan kami adalah Aparadensus Antiterus Antiterus Karena kalau berbicara Antarkami Waktu itu Kami berada Situasi Dimana Situasi keamanan kami Tidak mungkin Ya Jadi saya Berkomunikasi Kesejak di dalam Dengan Dengan penyidik Dengan Aparadensus Dari ident sos Mungkin juga Proses yang sama Ditemukan oleh teman-teman Yang lain di luar Tanpa komunikasi Baru kemudian Setelah ada di luar Baru Terjarin komunikasi Kemudian memang Kalau saya pribadi Artinya bisa saja Bawa para Para senior Yang lain Mungkin prosesnya Berbeda dengan saya Tapi kalau saya Saya memang sudah Menyimpulkan Sejak dari dalam Bahwa Jamaah Islam memang Harus dibubarkan Ya Harus dibubarkan Atas dasar apa? Atas dasar Bahwa yang pertama Kalau saya perubahan Yang paling mendasar Adalah mindset Pemikiran Kemudian yang kedua Beban hukum Pertama dari sisi mindset Itu bahwa Setelah kami renungkan Bahwa negara Republik Indonesia Ini adalah Negara yang dibangun Melibatkan para ulama Karena dia Melibatkan para ulama Tentu mereka Tidak serampangan Memutuskan Untuk Membentuk Negara Negara bangsa Negara National State Indonesia Itu adalah Satu Pilihan Di antara Pilihan-pilihan Yang paling Paling masuk akal Dan paling logis Dengan Kondisi keberagaman Di negara Di wilayah Indonesia ini Walaupun ketika itu Jumlah kaum musliminnya Bahkan hingga sekarang ya Masih mencapai 86% Lebih bahkan Namun bahwa Fakta Pluralitas itu Suku bangsa Bahasa Adat-istihadat Keyakinan Itu adalah Satu hal yang Tidak Tidak bisa dipungkiri Maka pilihan negara bangsa Itu adalah realitas Pilihan terbaik Dari para ulama Maka Dan itu pun juga Sudah teruji Sepanjang sejarahnya kan Artinya Yang mencoba Untuk keluar Dari kesepakatan Negara bangsa ini Yang pertama Adalah BKI Muso Amir Sarihuddin Dengan Republik Soviet Indonesia Gagal Madiun Madiun gagal Kemudian Juga Mohon maaf Ini ya Jadi Pak Kartos Wiri Yang mencoba Untuk membuat negara Yang argumennya Tentu negara Yang lebih islami Diikut oleh Beberapa wilayah Seperti di Makassar Di Sulawesi Selatan Pak Karmu Zakar Di Aceh Itu pun juga Ternyata semuanya Gagal PKI mencoba Kedua kalinya Tahun 65 Gagal juga Artinya Bahwa negara Republik Indonesia Ini yang kemudian Lepak Nasir Di tahun 1990 Dipertegas Bukan hanya Negara Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan musik integral Ternyata dia adalah Satu hal yang Memang Tidak bisa Dan itu Pemikiran Mohon maaf Nasir ya Sebagai pedala menteri Seperti itu Itu argumentasi Secara Perubahan Oleh karena itu Kami tidak keluar Dari kesepakatan ini Kami ingin Mengembalikan Diri kami Dan adik-adik kami Kepada Kesepakatan ini Pertama Kemudian yang kedua Adalah beban hukum Bahwa Jama'at Islam Ini memang Belum pernah Mengeluarkan Satu statement Berdasarkan Fatwa misalnya Atau keputusan Memerangi Negara Itu belum pernah Sedari tahun 1993 Hingga Saat ini Itu belum pernah Keluar seperti itu Dan keterlibatan Di berbagai Tempat untuk berjihad Apakah itu Di Afghanistan kah Atau di Mindanao Atau membantu Saudara muslim Yang Dalam Tanda kutip Teraniaya ya Di banyak tempat Misalnya Misalnya Jadi yang dalam negeri Di Ambon Di Pusul Yang di luar Bahkan di Suriah Itu semuanya Dalam kerangka Adalah Dalam bahasa kami Itu Nasrul Madhulum Jadi Membantu Saudara muslim Yang Terdalim Atau Kena persekusi Dan tidak Dalam kerangka Memerangi negara Dan tidak Dalam kerangka Memerangi negara Cuma kami Juga tidak bisa Melepaskan diri Dari Fakta Bahwa ada Kader-kader Dari Jama'at Islam Yang Yang relatif Pada posisi Yang tinggi Dan berpengaruh Melakukan Amal-amal Tindakan-tindakan Penyerangan Yang Tidak atas Nama Organisasi Tapi kan Tidak bisa Memberitahu Orang lain Bahannya bukan Bukan atas Nama Organisasi Jadinya Tetap saja Bahwa stigmanya Kembali ke Organisasi Karena bagaimanapun Mereka juga Kader Dan anggota Walaupun Di pengakilan pun Sebenarnya Sebagian terbukti Bahwa dia Bukan perintah Dari Keputusannya Cuma kan Tidak bisa Kita Mengatakan Tapi kan Juga punya Keterbatasan Karena sebagai Sebuah organisasi Yang Dibilang Klandestin Tandeng siri Tandeng siri Tidak punya kantor pusat Tidak bisa melakukan Eksplanasi Itu masalahnya Selama ini Dan Beban-beban ini Sampai pada akhirnya Mendapatkan kesempatannya Untuk dinyatakan Sekarang ini Bahwa kita Tidak Tidak setuju Dengan itu Tidak memutuskan Tidak setuju Dan kita ingin Membuktikan ini Untuk kembali kepada Kaum muslimin Secara keseluruhan Kembali kepada Kesepakatan negara bansa Negara kesatuan Jadi sebetulnya Pergulatannya Sudah lama Dan kemudian Ada evaluasi Evaluasi lagi Dan saya masih ingat Ketika persidangan Abu Dujana Itu Nadanya sendiri Sudah-sudah Sangat moderat Setelah persidangan Artinya Pastinya Sudah jauh dari sana Itu ada kegelisahan Dan kemudian Ini mengerucut Sampai kemudian Pada 30 Juni Begitu ya Kira-kira Baik Nah Kita akan melihat Perjalanan Setelah Pernyataan Membubarkan diri Itu kemudian Apa yang terjadi Di kalangan Jamaah Sampai ke tingkat Akar rumput Ini bagaimana Kondisi psikologis Reaksinya Dan lain sebagainya Insya Allah Itu macam-macam Ya pasti ya Tapi walaupun Macam-macam Seperti apa Karena di kalangan Senior relatif Bulat Ya Relatif Hampir Mendekati 95 Sampai Kurang-kurang Sedikit lah Kalau ada yang Belum itu kan Hanya karena Mungkin perlu Waktu Tapi fakta ini Tidak bisa dipungkiri Insya Allah Fakta bahwa kita Memang sudah Waktunya untuk Tidak terus-menerus Terburuk Dalam situasi Seperti ini Nah Karena senior Sudah Relatif bulat Maka kebawahnya Juga Kemudian Agak lebih mudah Untuk meyakinkan mereka Karena Pengantar kami Begini Dulu kami itu Kita-kita ini Berkumpul disini Untuk memberikan Sebaik-baik Kemanfaatan Bahasa kami Fidin Wadunya Wadakhirah Untuk kebaikan Atau kemanfaatan Agama Dunia Maupun akhirat Maka ketika sekarang Senior melakukan Tindakan seperti ini Tidak lepas Dari bawah itu Juga dalam rangka Untuk menyelamatkan Agama Dunia Dan akhirat kita semua Dimulai dari kami Dan kami akan menyampaikan Kepada kalian semua Kepada adik-adik semuanya Kepada Didian-didian kami Kadir-kadir kami Seperti itu Bahwa kemudian Sebagian dari Para Anggota ini juga Gimana usahat kita Sudah Berarti kita sudah Menempuh jalan sedemikian panjangnya Dengan segala pengorbanannya Kenapa tiba-tiba Seperti ini Kan mereka tidak tahu Kalau itu tidak tiba-tiba Iya Tahunya ya Tanggal 30 Berdindu Nah Saya katakan bahwa Kami ya Kalau saya bilang Saya mau semuanya Juga mengatakan Seperti itu Jadi kalau persoalan itu Ya semua dinamika Ketika itu Berdasarkan kepada Sampainya ilmu kami Di zaman itu Para pemimpin ini Ya seperti itu Dan insya Allah Keikhlasan kita Tidak akan menyebabkan Amal-amal itu Tersiasi Insya Allah Jadi Apa yang baik Di masa yang lalu Dimana kita membantu Sudala muslim kita Itu tetap menjadi Pahala Insya Allah Yang kita harapkan Sebesar-besar Pembalasannya Balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kini sudah Tiba saatnya Bahwa Ternyata Langkah-langkah itu Tidak lebih Tidak lebih Mendatangkan manfaat Dibandingkan Langkah yang sekarang Kita lakukan Karena fakta Bahwa jamaah Sudah menyandang Beban hukum ini Dulu tujuan kalian Kita semua ini Bergabung kepada jamaah Ini kan dalam rangka Untuk mendapatkan Nilai tambah Di hadapan Allah Sekarang ini Berdasarkan undang-undang Terorisme yang terakhir Yang sudah direvisi Mungkin beberapa kali Menjadi anggota saja Menjadi anggota Kalau ada yang bisa Menjadi saksi Bisa menyaksikan Dua orang saksi Maka kamu sudah Para anak-anak sekalian Adik-adik kamu sekalian Kamu sudah bisa dituntut Dua setengah Sampai tiga tahun Belum jadi Memberi kemanfaatan Kemasahatan Sudah datang Dahaya Dan Risiko-risiko Yang sesungguhnya Tidak perlu itu Oleh karena itu Karena kalau sebelumnya itu Ketetapan mengenai Dilarangnya Jamaah Islam Itu kan Berdasarkan kepada Sidangnya Ahi Sarkasih Sama Abu Dujan Dua orang Sekarang ini kan Sudah dikuatkan Lebih dari 500 Ponis Yang serupa dengan itu Jadi posisi Dalam ketetapan hukum ini Sudah jelas Bahwa ini Ada masalah Sementara masalah itu Menimpa kepada kalian Wah kami yang sedikit Lebih tahu ini Harus berusaha Mengangkat masalah ini Jadi Tengkok-tengkok Para adik-adik sekalian Nah oleh karena Argumentasi seperti ini Maka Grassroot-nya pun Ketika sudah sempat Mendengar Insya Allah Dengan rela hati Menerima Apa yang dilakukan Para senior Dan Penjelasannya itu Kelihatnya sih Agak mudah ya Maksudnya Karena Dalilnya begini Begini Dan kemudian Lebih mudah Untuk menyampaikan Apalagi di Tetuanya ini Sudah satu Kata Bulat Hatinya Mungkin tugas Kedepannya Mungkin akan Lebih ringan Insya Allah Mudah-mudahan Tapi enggak juga Tapi gini Secara pribadi Barangkali Ketika Kemudian Sampai pada Keputusan Itu Itu Rasanya Bagaimana Berat enggak Karena Kayak Ustadz Seswanto Ini kan Sudah lama Tahun 93 Barangkali 94 Dan sudah Pergi kemana-mana Kemindanau Sudah terlibat Dalam berbagai Dinamika Itu berat enggak Salah Berat Berat Tapi kami Tidak boleh Terus-menerus Dalam situasi Baper Artinya Masa depan Generasi Kami Hewan-hewan Kami Yang mungkin Masih tersisa Bukan mungkin Pastinya Pastinya Kemudian Anak didik kami Baik itu Anak-anak Biologis kami Di rumah-rumah kami Maupun Didikan kami Di lembaga-lembaga pendidikan Itu jauh lebih Harus kami bertimbangkan Ketimbang larut Dalam perasaan itu Lebih kepada Bahwa kemudian Memberi jalan Kepada mereka Untuk memberikan Satu Kontribusi Yang betul-betul Positif Dan konstruktif Kepada Kemajuan Bangsa Ini Supaya Lebih Maju Dan Bermartabat Pada akhirnya Kalau bangsa Ini Maju 86% Juga Kau Musli Kalaupun Tidak Itu yang Jadi Pertimbangan Bahkan Bangsa Ini Pun Juga Layak Untuk Kemudian Menjadi Bangsa Yang Maju Dan Bermartabat Selama Gerukunan Terjaga Dan Keadilan Ini Saya kira Memang Mudah-mudahan Apa yang Akan Dikerjakan Di depan Ini Akan Jauh Lebih Mudah Tetapi Realitas Juga Menunjukkan Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Individu 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 Kemudian Jumlahnya Banyak Kader-kader Itu kan Ini Mungkin Tantangannya Untuk Menghilangkan Stigma Bahwa Mereka Bertindak Memang Bukan Atas Nama Organisasi Secara Secara Organisatoris Nah Ini Bagaimana Nanti Cara Dan Apa yang Dikerjakan Oleh Para Tetua Ini Ada Yang Menarik Sebenarnya Ada Terungkap Fakta Bahwa Di antara Pelaku BB1 Itu Bahkan Ternyata Ada Yang Mencabut Baik Adanya Kepada CI Sebelum Bertindak Siapa Saya Tidak Konfirmasi Karena Informasinya Begitu Dan Tentu Ada Yang Tahu Saya Tidak Tahu Siapa Baru Saya Dengar Baru Jadi Kalau Begitu Sebenarnya Bahwa Mereka Pun Sadar Para Pelaku Ini Bahwa Mereka Melakukan Sesuatu Bukan Atas Keputusan Organisasi Yang Kedua Di Persidangan Terbukti Bahwa Para Pelaku Ini Istilahnya Bekerjasama Langsung Dengan Al-Qaeda Yang Bukan Atas Kesepakatan Dengan Management Pentadilannya CE Seperti itu Kemudian Jangan Lupa Bahwa Ajua Iklim Pergerakan Kaum Muslimin Di Zaman Itu Di Mana Kaum Muslimin Menghadapi Banyak Persekutisi Di Banyak Tempat Ya Kemudian Di Cetsnya Di Bosni Haji Kowina Kemudian Juga Di Wilayah Di Banyak Tempat Di Kaum Muslimin Ter Tadalimi Kemudian Narasi Yang Muncul Pembilaan Tadal Kaum Muslimin Ini Adalah Satu Mungkin Semacam Kondisi Sain Kuarnan Untuk Membentuk Ada Pribadi Pribadi Yang Aku Ingin Solidaritas Dengan Mereka Kiruhnya Jadi Nah Ketika kita Menjelaskannya Juga dengan Cara-cara Yang Santun Tidak Menjudge Tidak Memfuris Itu Insya Allah Akal sehat Dan Argumentasi Lebih Menang Dibandingkan Dengan Perasaan Perasaan Tadi Dan Kita Tidak Mengatakan Misalnya Kepada Pelaku Keluarga Pelaku Yang Masih Hidup Kemudian Kita Sudutkan Enggak Bukan Seperti Dan Bukan Masanya Lagi Sudut Dirangkul Karena Misinya Adalah Mengintegrasikan Anak-anak Ini Kepada Menjadi Bagian Dari Anak Bangsa Mengintegrasikan Kembali Dan Itu Sudut Memang Menjadi Tugas Berat Berikutnya Mengintegrasikan Bagaimanapun Banyak Diantara Mereka Ini Kemudian Yang Terpinggirkan Dan Ini Menjadi Tugas Berat Tidak Hanya Para Tetua Tetapi Juga Pemerintah Negara Negara Mesti Hadir Kemudian Setelah 30 Juni Ini Saya Mendengar Ada Banyak Kader Yang Tandinya Berdiam Diri Bersembunyi Bersembunyi Tetapi Mereka Juga Kemudian Masih Masuk Di Dalam Daftar Orang Yang Dicari Kemudian Bersilaturahmi Ke Ustaz Yusmanto Apa Benar Ini Benar Dan Apa Yang Mereka Katakan Saya Saya Mengukakan Fakta 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 Seperti Posisi Jamaah Ini Di Hadapan Negara Seperti Ini Kasusnya Sudah Seperti Ini Jumlahnya Banyaknya Fakta Fakta Yang Dipersidangkan Saya Melihat Langsung Saya Berkomunikasi Dengan Bahasa Bahasa Seperti Kepada Mereka Kamu Selama Ini Berada Dalam Situasi Seperti Itu Silahkan Saya Yang penting Saya Menyampaikan Fakta Dulu Kamu Mau Melanjutkan Seperti Itu Saya Tidak Akan Memaksa Kalau Kamu Kemudian Mau Seperti Itu Pilihannya Ya Kamu Fikirkan Aja Mau Berapa Lama Lagi Satu Yang Kedua Hak Keluarga Kamu Istri Dan Anak Anak Yang Mungkin Selama Ini Baik Itu Nafkah Baik Kasih Sayang Pendidikan Sampai Kapan Lagi Kamu Terpisah Dalam Situasi Seperti Ini Tapi Saya Tidak Memaksa Silahkan Pikirkan Baik Baik Nanti Kalau Sekiranya Kamu Perlu Berkomunikasi Lagi Dengan Saya Komunikasi Lagi Dari Cara Penselesaian Seperti Inilah Kemudian Menjadikan Mereka Menegakkan Kepalanya Awalnya Ada Seperti Itu Tapi Saya Sampaikan Dengan Cara Yang Saya Tidak Apa Kamu Seperti Itu Tapi Kan Kalau Kemudian Jumlah Besar Senior Sudah Kembali Kepada Negara Terus Kamu Mau Bersama Siapa Kamu Bisa Berdiri Sebagaimana Para Senior Berdiri Jutup Ditantang Balik Ya Kalau Kira-kira Sanggup Silahkan Tapi Kita Sudah Menasihati Begitu Ya Kira-kira Dan Insyaallah Sejauh Ini Hampir Semuanya Yang Bersedia Mendengar Sekurangnya Mereka Mendengar Dulu Sebab Kadang-kadang Memang Memerlukan Waktu Bisa Dibayangkan Sudah Bertahun Mungkin Berpuluh Tahun Bahkan Situa Seperti Itu Tiba-tiba Kereta Berhenti Iya Tak Main-main Beritanya Memang Kedalam Aja Besar Apalagi Keluar Ini Nanti Pasti Akan Mendengung Semakin Mendengung Saya Kira Saya Kira Ini Keterbukaan Ustadz Swanto Ustadz Ansori Ini Sudah Membantu Banyak Saya Kira Mudah-mudahan Harapannya Memang Untuk Mengintegrasikan Kembali Kami Tidak Ingin Mewariskan Kepada Anak Kami Itu Stigma Iya Yang Karena Mungkin Kekliruan Kesalahan Langkah Dari Para Orang Tua Ini Para Sener Kemudian Stigma Menimpa Kepada Mereka Akibatnya Mereka Bisa Teralienasi Kemudian Tidak Bisa Memberikan Peran Potensi Potensinya Tidak Bisa Disumbangkan Untuk Yang Lebih Positif Padahal Boleh Jadi Anak Anak Kami Seperti Anak Anak Bisa Lebih 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 Potensinya Mudah-mudahan Seperti Itu Sekarang Ini Masih Ada Dilingkup Keluarga Katakanlah Yang Kemudian Mendapat Nasihat Mendapat Update Informasi Terkait Apa Yang Kemudian Diputuskan Oleh Para Tetua Ini Bagaimana Dengan Mereka Mereka Yang Dulu Adalah Kader Anggota JI Melakukan Aksi Kekerasan Atas Inisiatif Pribadi Apakah Juga Akan Direngkup Ataukah Berlepas Diri Yang Pasti Kalau Kami Upaya Pertama Berkomunikasi Dari Pintu Semuanya Adalah Kesediaan Untuk Berkomunikasi Dan Mendengar Kalau Selama Masih Ada Pintu Komunikasi Dan Bersedia Mendengar Kami Tetap Akhir Jadi Mereka Terbuka Masuk Karena Mereka Juga Bukan Orang Asing Bukan Orang Lain Istilahnya Keluarga Sendiri Bahkan Mereka Lebih Berat Dari Yang Lain Untuk Mendapatkan Lain Seperti Ibarat Keluarga Kalian Lebih Berat Untuk Mendapatkan Daripada Yang Lain Ya Jadi Tetapi Apakah Selama Ini Sebelum Kemudian 30 Jun Itu Mereka Sudah Dianggap Diluar Organisasi Maksudnya Setelah Kejadian Mereka Melakukan Kejadian Kemudian Apakah Mereka Itu Dianggap Diluar Atau Masih Mungkin Dalam Kaitan Dengan Struktur Barangkali Tidak Terlibat Saya Tidak Terlibat Terlibat Tapi Mereka Bagian Dari Keluarga Besar Pertama Jamaah Kemudian Juga Kaum Muslimin Yang Punya Hak Atas Kami Mungkin Lebih Dekat Daripada Kaum Muslimin Yang Lain Tentu Itu Tetap Tidak Jadi Prinsip Berpikir Seperti Itu Dan Selama Ini Perlakuan Saya Lihat Adik Seperti Itu Kalau Mungkin Ada Yang Merasa Kok Kami Kurang Merawatkan Perhatian Mungkin Dalam Pemetaan Bahwa Kadang Kadang Tetap Ada Yang Ngecer Mudah Nanti Bisa Disisir Satu Satu Setelah Negara Lebih Percaya Lagi Dan Itu Butuh Proses Juga Bahwa Kepercayaan Di Antara Masing-masing Pihak Terbangun Waktu Bahwa Sekarang Kita Sampai Pada Titik Ya Mungkin Baru Titik Baru Setelah Kemarin Mungkin Iya Tapi Butuh Waktu Dan Pembukrian Makanya Saya Selalu Bilang Ini Serius Enggak Maka Saya Bumbuin Itu Pertanyaan Internal Kalau Internal Kalau Sebelum Mendapat Keterangan Ini Strategi Saja Ini Trik Saja Itu Ini Takyah Saja Itu Pertanyaan Datang Dari Mana Mana Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Ragu Tidak Bukan Sekedar Di Saja Ada Kejujuran Kami Berangkat Dari Kejujuran Titik Tolanya Itu Memang Berangkat Dari Kejujuran Dan Ini Memang Kepada Ilmu Seperti Ini Kejujuran Kepada Berkomunikasi Dan Dalam Bahasanya Bergaul Bermu Asyarah Dengan Semua Bia Itu Mesti Dasarnya Kejujuran Kalau Tidak Jujur Tidak 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 Secara Anolenic Ini Balik Laki Secara Pribadi Apa Pandangan Ustadz Terhadap Mereka Mereka Yang Kemudian Melakukan Inisiatif Pribadi Di masa lalu Itu Karena Persoalannya Persoalan Istihad Jadi Persoalan Jihad Yang Dilakukan Itu Masalahnya Ada Komunitas Ini Mengambil Istihad Sebagaimana Tadi Saya Katakan Kalau Misalnya Lebih Di Kelompok Komus Yang Lain Apakah Umam Madiyah Dan Yang Lain Mereka Menjadi Aktor Untuk Istihad Bentuk Negara Ini Kemudian Juga Pada Akhirnya Yang Lain Harus Berserita Dengan Mereka Ada Ada Yang Mengambil Istihad Ini Kurang Syari Jadi Kedua Istihad Ini Ketika Dilakukan Pada Pribadi Yang Sebanding Sebenarnya Juga Memang Sah Saja Cuma Ketika Sudah Berjalan Waktu Kemudian Bisa Dibaca Pertumpuan Darah Kau Muslimin Potensi Jadi Seperti Tersiasiakan Bangsa Tercabik Itu Fakta Nah Ini Yang Menjadikan Oh Kalau Begitu Kita Mesti Suruh Ada Respek Kepada Sejarah Dulu Setelah Ali bin Abi Talib Khalifah Rasidah Yang Keempat Gugur Syahid Dibunuh Orang Khawarid Hasan Bin Ali Menjadi Khalifah Berikutnya Yang Karena Konfliknya Ali Itu Kan Sejatinya Berdengan Muawiyah Hanya Kemudian Ketika Ali Dan Muawiyah Sudah Berdamaian Daumatul Jandal Di Daumatul Jandal Di Sivin Itu Kemudian Khawarid Orang Khawarid Kan Tidak Terima Akhirnya Ali Dibunuh Sebenarnya Muawiyah Juga Mau Dibunuh Tapi Gagal Amru Bin Allah Juga Mau Dibunuh Tapi Gagal Hasan Kemudian Sebagai Pengganti Ali Kemudian Melakukan Perdamaian Dengan Muawiyah Hasan Melakukan Perdamaian Bukan Karena Melihat Bahwa Muawiyah Lebih Benar Bukan Bukan Seperti Bahwa Muawiyah Di Atas Hak Bahwa Muawiyah Itu Orang Yang Memenuhi Janji Pengalaman Hubungan Bapaknya Dengan Dia Sudah Seperti Sepanjang Waktu Tapi Perdamaian Hasan Bin Ali Lebih Karena Melihat Darah Kaum Muslimin Yang Tertumpah Di mana Mana Makanya Ketika Terjadi Perdamaian Para Ulama Para Ahli Mengatakan Sebagai Amul Jamaah Kembali Bersatunya Kaum Muslimin Dari Jamaah Kaum Muslimin Yang Di Muawiyah Di Kemudian Dengan Jamaah Kaum Muslimin Yang Bersama Ali Bin Ali Menjadi Satu Kembali Disini Beliau Dipuji Rasulullah Sebelumnya Sebelum Rasulullah Wafat Jadi Artinya Apa Kadang Kadang Bentuk 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 Perdamaian Itu Melihatkan Kepada Apa Yang Menimpak Pada Umat Jadi Seperti Itu Yang Menjadi Argumentasinya Itu Sudara Tumpah Di Mana Mana Kadang Maaf Ya Dalam Batas Serentu Bisa Dikatakan Sia Sia Ya Kan Kalau Potensinya Ngumpul Kan Jadi Bisa Lebih Maju Bermanfaat Jadi Tidak Harus Menang Menangan Satu Sarat Di Antaranya Yang Disaratkan Nanti Selepas Muawiyah Maka Kepemimpinan Diserahkan Kembali Kepada Surah Kaum Muslimin Dan Itu Diselisi Oleh Muawiyah Kan Muawiyah Kemudian Mewaliskan Kepada Yazid Tanpa Persetujuan Surah Kaum Muslimin Kan Tapi Bahwa prestasi Hasan Bin Ali Menyatukan Kembali Itu Adalah Satu Satu Fakta Yang Diakul Seluruh Karahi Kaum Muslimin Jadi Mungkin Ini Sifatnya Bukan Kita Mengambil Iktibar Dari Kejadian Itu Janganlah Kemudian Anak Bangsa Ini Terus Menerus Seperti Ini Kalau Ini Dianggap Istihad Terbukti Sudah Bahwa Friksi Apa Namanya Terjadi Kemudian Luka Sudah Seperti Itu Darah Percijuan Ini Harus Diakhir Jadi Islah Demi Kebaikan Umat Dan Jangan Sampai Ada Orang Mengatakan Bahwa Kaum Muslimin Masih Punya Masalah Dengan Negaranya Sudah Sampai Disitu Setiap Ada Penangkapan Ada Kaum Muslimin Ditangkap Dari Kelompok Mana Punya Tangkap Lagi Kaum Muslimin Masih Punya Masalah Dengan Negaranya Kita Ingin Katakan Dari Sisi CI CI Tidak Banyak Masalah Dengan Negaranya Mudah-mudahan Bisa Diambil Iktibar Dari Yang Lain Tapi Bahwa Kita Tidak Tidak Berharap Yang Tidak Baik Tetapi Ini Potensi Kemungkinan Bahwa Ada Orang Individu Yang Mungkin Melakukan Mengulang Kekerasan Yang Sama Yang Yang Di CI Moga Moga Itu Bukan Sisi Keja Sekali Artinya Ini Di keluarga Bekas Organisasi CI Insya Allah Relaks Tidak ada Di tempat lain Mungkin Kita tidak tahu Moga Moga Kalau Kalau Fikiran Dianggap Rasional Kemudian Berargumentasi Akal Sehat Mesti Menyebar Kemana Tapi Kalau Tidak Mendengar Kita Tidak Bisa Mengatakan Apapun Kalau Oke Nah Sekarang Ustadz Tentu Ini Pekerjaan Berikutnya Seperti Yang Juga Kita Baca Di Putir Rumusan Deklarasi Di Sentul Ini kan Tugas berikutnya Adalah Sosialisasi Sampai Mungkin Tekad Agar Tetapi Ini kan Jumlahnya Banyak Dan Di Banyak Lokasi Banyak Tempat Tidak Hanya Di Seputaran Jolo Sampai Di Luar Pulau Kan Juga Ada Kira Kira Gambarannya Bagaimana Perlahan Kita Dilakukan Perlahan Tapi Kita Lakukan Tapi Sepanjang Bahwa Teras Ini Terus Terpupo Baik Antara X Yang Sudah Bersama Dengan Para Senior Ini Dengan Negara Sudah Terpupo Ini kan Ibaratkan Bola Salju Kalau Bola Salju Makin Hati Makin Gede Makin Makin Besar Saya Saya Berharap Seperti Itu Mudah Mudah Tidak Jauh Dari Sesuai Dengan Taufik Dan Maha Allah S.W.T. Cocok Dengan Yang Dikersaki Allah S.W.T. Dan Ditolong oleh Allah S.W.T. Nah Di sisi Lain Tentu Ini kan Sikap Dan Keputusan Yang Diambil Oleh Keluarga Bekas Organisasi CI Saya Nyebutnya Kan Sekarang Artinya Kan Jadi Mantan X Nah Apa yang kemudian Diharapkan Dari sisi Pemerintah Dan Negara Karena Bagaimanapun Dalam Perjalanannya Ini kan Ada Banyak Tantangan Ada Banyak Masalah Ada Banyak Pekerjaan Yang Dihadapi Oleh Keluarga Ex CI Sebagai Imbas Dari Apa yang Terjadi Di Masa Lalu Pertama Harapan Kami Bahwa Akan Terbangun Trust Negara Mempercayai Tentu Ini Tidak Di Awal Waktu Tapi Berjahannya Waktu Semakin Akumulasi Kepercayaan Terbubuk Semakin Tebal Itu Akan Membeli Ruang Kepada Para Ex Ini Untuk Beramal Di Setiap Amal Baik Itu Kaitannya Dengan Amal Amal Islami Maupun Juga Dalam Pengertiannya Menjadi Tenang Untuk Bekerja Menjadi Tenang Untuk Mengeksplorasi Potensi Yang Di Mengeksplorasi Dan Potensi Yang Dimiliki Kemudian Membangun Kenormalan Hidup Jadi Pertama Itu Yang Kita Harapkan Kemudian Jika Kita Sudah Kembali Kepada Kebangkuan Negara Kan Tentunya Ini Juga Hak Sebagai Warga Negara Sebagaimana Kewajibannya Tentu Kami Juga Memiliki Hak Sama Dengan Yang Lainnya Artinya Tidak Perlu Kemudian Apa Ya Jika Sudah Terbukti Betul Betul Tulus Dan Kembali Tidak Usah Di Stigma Kemudian Kalau Masih Ada Sebagian Yang Mungkin Belum Sejalan Jangan Dijadikan Sebagai Alat Untuk Menjenar Menjenar Itu Bagian Yang Terpenting Kemudian Kalau Misalnya Memang Ada Pemerintah Mau Melakukan Pendampingan Yang Bangkit Ini Bangkit Dari Sisi Kenermalan Hidup Ini Tentu Itu Satu Yang Lebih Baik Tapi Kalaupun Tidak Kami Juga Akan Bangkit Berlahan Bersama Sisa Tenaga Yang Kami Memiliki Dan Ukuah Yang Kami Punya Bangkit Bersama Nah Yang Lain Barangkali Juga Karena Realitas Juga Menunjukkan Di Masa Lalu Apa Yang Terjadi Itu Kemudian Memberi Kesan Sebagian Keluarga Ini Mungkin Relatif Tertutup Terhadap Luar Mungkin Di Pondo Mungkin Di Komunitas Mungkin Pengajian Dan Sebagainya Ini Ini Nanti Kira-kira Akan Ada Perubahan Signifikan Tidak Ya Kira-kira Kalau Di Dunia Di Dua Dunia Da'wah Dan Pendidikan Saya Yakin Bahwa Itu Akan Istilahnya Ketika Beban Hukum Sudah Ditanggalkan Kemudian Sudah Diterima Sebagai Warga Negara Yang Baik Seperti Yang Lainya Itu Mungkin Bisa Lebih Cepat Saya Tidak Akan Mengatakan Bahwa Akan Melujud Tidak Gitu Tapi Harapan Insyaallah Alamiah Alamiah Tapi Kan Begini Punya Kejujuran Kemudian Juga Partisipatif Di Mungkin Ada Yang Sedikit Tertutup Sebelumnya Karena Kultur Organisasi Memang Perlu Waktu Memang Perlu Waktu Jadi Memang Tidak Serta Merta Ini Akan Kemudian Berubah Tetapi Bahwa Berangkat Dari Niat Baik Dan Kejujuran Baik Ustadz Sesmanto Barangkali Ada Hal Hal Yang Sangat Substantif Yang Barangkali Ingin Disampaikan Kepada Masyarakat Mungkin Pesan Mungkin Seruan Mungkin Apa Silahkan Ustadz Sesmanto Ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi Sejatinya Kami Di dalam Jamaah Ini Selama Perjalanannya Dari Sejak Berdiri Ya 93 Hingga Sekarangnya Adalah Madrasah Kami Mendapati Di dalam Kehidupan Kehidupan Kami Dengan Berjamaah Di dalam Jamaah Al-Jamaah Al-Islam Kehidupan Kami Menjadi Lebih Beragama Pastinya Seperti Itu Kemudian Bahwa Di sana Ada Beban-beban Yang Kemudian Karena Sebab-sebab Tertentu Menjadikan Kami Tertutup Dan Kemudian Bahkan Kena Funis Itu Adalah Bagian Dari Dinamika Perjalanan Dan Hari Ini Kami Sudah Sekali lagi Menyatakan Kembali Kepada Tubuh Besar Umat Islam Sudah Kembali Kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sehingga Dengan Demikian Ini Menjadi Satu Pembelajaran Yang Boleh Jadi Bisa Diambil Iktibarnya Oleh Sesiapapun Baik Dari Interan Jama' Islam Yang X Jama' Islam Yang Sendiri Maupun Juga Oleh Kaum Muslim Yang Lain Bahwa Istihad Para Pendahulu Kita Dari Kalangan Para Ulama Dengan Bentuk Negara Bangsa Ini Dengan Segala pluralitasnya Kemudian Berbagai Ya Suku Agama Keyakinan Ideologi Ini Kita Rangkus Sebagai Satu Negara Bangsa Kemudian Kita Majukan Bersama Potensi Kita Tidak Kita Pecah Tapi Potensi Kita Satukan Untuk Menjadikan Bangsa Yang Maju Dan Bermartabat Tentu Pada Akhirnya Ruang Itu Adalah Yang Kami Inginkan Dari Umat Islam Khususnya Dan Juga Negara Dalam Ini Memberikan Kesempatan Yang Sama Kepada X Dari J Ini Untuk Bisa Mengeksplorasi Dirinya Memberikan Peran Sertanya Tanpa Lagi Dengan Satu Pandangan Pandangan Yang Mungkin Membedakan Atau Mungkin Mendiskriminasi Itu Yang Kami Harapkan Meski Sejatinya Dari Sisi Yang Sudah Ditempuh Dari Adik-adik Kami Selama Ini Mereka Cukup Bisa Bermasyarakat Dengan Baik Dan Bergaul Dengan Dengan Lingkungannya Dengan Baik Insya Allah Dan Jadi Pembelajaran Bersama Terima Asik Jangan Log Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia T Terima kasih.